Sampai jumpa di video selanjutnya Pengobrah Kabrik Pertahanan Indonesia sementara Rahmat Irianto Salah satu sosok lugas dan juga kuat, sosok pentarung ya Betul, ini dia anak legenda Indonesia ya Dan juga legenda persebaya Bejo Sugiantoro Dan gaya mainnya pun hampir sama Cuma bedanya Rahmat Irianto lebih sering sekarang dimainkan sebagai DM ya Defensive Midfielder Iya betul sekali Sementara ayahnya satu center back Iya Umpan dari Oskari Kekonan Kurang akurat melalui tenang penjuru tadi Membuang-buang peluang, membuang-buang bola Oskari Kekonan kita saksikan pemirsa Kapten dari Filipina Pemain usia 22 tahun Yang memperkuat askal development team Dan kali ini dapat ke dalam Alfeandra Dewa gak lakukan Berikan kepada Ivan Jauhari Baik sekali Ronaldo Kuate Ronaldo Kuate Aduh sprint berhasil lolos Ronaldo Kuate Tadi 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 Anak dari Roberto Kuate Mantan pemain asing di Yang menikah dengan orang Indonesia Wanita Indonesia Dan pelanggaran betul dilakukan Tadi kita saksikan Oleh Kike Linares Kike Linares Siap Kartu kuning juga keluar Untuk Kike Linares Kartu kuning kelima ya Di pertandingan ini Keempat sejauh ini Iya Dan Marcelino Ferdinand Yang menjadi Algojo Untuk mengeksekusi tendangan penalti Ya Semua keberanian luar biasa Dari anak 17 tahun ini Marcelino Ferdinand Sudah mengambil ancang-ancang pemirsa Marcelino Ferdinand Dan boom Marcelino Ferdinand Berhasil membawa Indonesia Unggul 4-0 Atas Filipina Dan kita lihat saya berhasil Dengan Ronaldo Kuate Sang aktor Yang membuat Indonesia Di hadiahi tendangan penalti Iya Dan gaya selebrasinya Alah Ronaldo juga ya Iya Apun Ronaldo Portugal Dan Alhamdulillah Finishing touch yang sangat baik Kita saksikan Sebuah penalti yang Sangat klinis ya Eksekusi penalti sangat klinis Dari Marcelino Ferdinand Tenang sekali pemain ini Iya Iya